Pak Mahfud MD, kita tahu bahwa PR terbesar dari bidang pol hukam di 3 tahun penulian Jokowi Maruf ini adalah mengembalikan kepercayaan publik, terutama yang turun drastis akibat kasus Sambo. Apa catatan dan upaya dari Pak Mahfud MD sebagai Menko Pol Hukam untuk segera kepercayaan publik itu bisa kembali lagi? Ya betul, jadi memang memprihatinkannya dan memang menjadi catatan khusus dari Presiden juga karena selama 3 tahun terakhir ini sampai dengan Juni kan posisi Polri itu sebagai institusi penegak hukum selalu tertinggi dan memberi kontribusi yang baik bagi kinerja pemerintah. Tetapi sejak kasus Sambo itu beruntun peristiwanya, Sambo kan juruhan, kemudian terakhir Teddy ditangkap gitu, ya seperti tertimpa tangga, jatuh tertimpa tangga, dikejar anjing, dan macam-macam gitu. Sehingga sekarang ini kami sudah, ini Presiden sudah mengarahkan dan Polri menunjukkan komitmennya ya untuk melakukan tindakan tingkatan tegas dan pembenahan. Itu untuk internal Polri akan diajarkan semacam reformasi kultural dengan pendisiplinan dan sebagainya, mutasi-mutasi sudah dilakukan, penegakan hukum juga sudah dilakukan, penegakan etik dilakukan. Sementara yang dari luar, pengawasi internal, kompolnas gitu, akan diberi peran lebih untuk bisa didengar dan bisa mempengaruhi gitu, sehingga tidak lagi ngambang-ngambang seperti sekarang. Nah itu yang dilakukan, yang akan dilakukan dan telah dilakukan. Terima kasih sudah menonton!